Intro Puluhan karyawan hotel di bawah naungan Federasi Serikat Pekerja Mandiri melakukan aksi demo atau aksi damai di depan kantor pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Wali Senin 10 Januari. Aksi tersebut dilakukan lantaran adanya pemutusan hubungan kerja 100 pegawai hotel W Bali Seminyak Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 pegawai hotel di bawah naungan FSPM Dari 100 pegawai yang di PHK, 66 orang menerima untuk diputus kerjanya dan sudah mendapat pesangon, sedangkan 34 lainnya masih berjuang supaya bisa bekerja kembali Koordinator aksi damai sekaligus wakil bendahara FSPM Hotel W Bali Seminyak Gusti Ngurah Adi Saputra menyebutkan PHK sudah dilakukan sejak 28 September 2020 Bahkan suratnya diantar menggunakan jasa pos ke alamat rumah masing-masing bekerja Hanya saja ada beberapa manajemen nakal melakukan PHK sepihak Padahal gaji para pekerja sudah dipotong selama pandemi sebanyak 20% hingga 75% Bahkan mereka rela dirumahkan dan tidak diberi upah asalkan jangan di PHK Dengan catatan ketika keadaan normal mereka bisa bekerja kembali Gusti Ngurah Adi Saputra sangat menyayangkan adanya PHK sepihak Terlebih PHK dilakukan secara acak tidak sesuai dengan masa bakti Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!